Terkait badminton di Olimpia de Paris 2024 untuk trending kedua pada hari ini. Lebih dari 5.000 pencarian di mana Mirsa informasi terkininya kita tahu bersama bahwa ada 2 wakil Indonesia dari cabur bulu tangkis yang lolos dari fase grup Olimpia de Paris 2024. Didahului Fajar Alfian atau Fajar Alfian Rian Ardianto yang menjadi runner-up grup C ya. Dan di Susu Gregoria Mariska Tunjung yang lolos dari grup G dari sektor Tunggal Putri. Nah pemirsa di sisi lain tapi ada catatan kelam tertulis nih di sektor Tunggal Putra. Dua Tunggal Putra andalan Indonesia siapa sih yang nggak tahu Antoni, Sini, Sukai, Ginting dan Jonathan Christy harus melupakan mimpinya meraih medali emas Olimpiade usai tersingkir di fase grup. Ya akhirnya ada Tunggal Putra ini tersingkir ya, ada Ginting dan juga Jojo memukuskan harapan untuk bisa meraih medali di Olimpia de Paris 2024. Namun harapan lainnya masih ada tentunya tadi kita sudah simak di sektor Ganda Putra dan juga Tunggal Putri. Dan sekarang kita akan menyimak nih pemirsa bagaimana hasil buruk Tunggal Putra Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Mau sedih tapi harus bagaimana harus melakukan ya sepertinya. Tapi ya tetap tidak boleh putus asa tetap harus bersemangat tentunya ya. Jadi pemirsa perjalanan dua pebulut tangkis Tunggal Putra, Antoni Sini, Sukai, Ginting dan Jonathan Christy terhenti di babak grup. Ginting yang merupakan unggulan ke sembilan tidak mampu melaju ke babak 16 besar setelah hanya berada di peringkat dua grup dengan koleksi satu kemenangan dan satu kekalahan. Ginting gagal menang di laga terakhir dari pebulut tangkis Tuan Rumah, Toma Junior Popov dalam duel tiga game. Sementara Jonathan Christy yang merupakan unggulan ketiga juga harus angkat koper di penyisihan grup. Dan pemirsa di laga terakhir Jojo harus takluk dari pebulut tangkis India, Lakshya Sen. Tapi meski demikian kita akan melihat ya pemirsa bagaimana sih prestasinya. Dan kita akan lihat kegagalan Jojo dan Ginting ini memang menjadi catatan buruk bagi keduanya. Di edisi sebelumnya Jojo mampu lolos ke babak 16 besar ya pemirsa. Bahkan kompatriotnya Ginting ini merupakan peraih medali perunggu pada Olimpiade Tokyo di tahun 2020. Namun pemirsa kegagalan Ginting dan Jojo di babak grup menjadi catatan buruk bagi Tunggal Putra selama Olimpiade. Ini sejak bulut tangkis dipertandingkan di Olimpiade sejak Barcelona di 1992 silam. Kita akan melihat bersama pemirsa ini terkait prestasi terbaik Tunggal Putra di Olimpiade. Dan pemirsa kalau kita lihat nih baru kali ini Tunggal Putra gagal menembus babak 16 besar atau fase gugur selama perhelatan pesta olahraga terbesar di dunia. Dan putra Tunggal maksud kami Tunggal Putra selama Olimpiade yang selalu lolos ke fase gugur atau babak 16 besar. Ini ya pemirsa untuk catatannya untuk Olimpiade Barcelona 1992 dilanjutkan Olimpiade Sydney di tahun 2000 kemudian ke tahun 2016 selanjutnya juga yang terakhir di tahun 2020. Dan sementara itu pemirsa prestasi tertinggi Tunggal Putra ini hanya diraih oleh dua pulut tangkis Indonesia. Alan Budi Kusuma yang meraih medali emas di Barcelona tahun 1992. Kemudian serta The Living Legend Taufik Hidayat siapa yang tidak kenal ya pemirsa Taufik Hidayat. Ini pada Olimpiade Athena di tahun 2004. Ya begitulah ya meski harus angkat koper tapi tetap semangat masih banyak kesempatan. Luar lugaan karena tadi apa yang disampaikan Jessica dari hasil pemaparannya kita selalu lolos ya paling tidak ke babak 16 besar begitu ya. Tapi ini menjadi catatan buruk dan tentunya dari catatan buruk ini ada sesuatu yang harus dibenahi begitu ya. Meski telah pupus peluang raihan medali dari Tunggal Putra namun Indonesia masih berpeluang pemirsa meraih medali dari dua nomor lainnya. Raihan medali masih bisa diraih Indonesia dari ganda putra pasangan Fajarian yang akan melakoni laga perempat final. Fajarian akan menghadapi wakil China Liang Wei Kang Wang Chang pada hari ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Harapan medali lainnya juga ada di sektor Tunggal Putri. Gregoria Mariska Tunggung masih akan berjuang mendapatkan medali dan akan bertanding di babak 16 besar menghadapi wakil Korea Selatan Kim Ga-Ewan. Terima kasih telah menonton! Semangat yang masih ada harapan di sejumlah sektor lainnya tentunya ini butuh doa dan juga dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Nah kita lihat apa sih dukungan yang diberikan oleh para warganet menyusul. Masih ada harapan dan juga hasil buruk yang mungkin dicapai oleh Tunggal Putra. Kita lihat lagi dari Instagram ini ya dari at kokora xxx. Good luck buat yang masih berjuang. Bismillah medali ya. Amin. Dan selanjutnya ada komentar dari Firda Usyam. Tetap semangat pejuang gold medal Olimpiade Paris 2024. Tetap semangat. Semangat masih ada babak perempat. Selanjutnya dari Anjas Moro. Semangat buat para pejuang Indonesia. Kami selalu mendukung. Kiranya ada keajaiban buat Indonesia bisa maju. Amin. God bless you buat Grego dan Fajri. Yeay doa dan dukungan terus mengalir. Kita lihat lagi dari at Ikeanu JTXXX. Semangat untuk Fajri dan Grego. Semoga bisa menang hari ini. Terima kasih untuk seluruh semangat dan juga apa ya semangat positif ya. Antusias yang diberikan oleh mereka yang masih berjuang. Nah kalau kita berbicara mengenai rekor yang ditorehkan di Olimpiade ini. Ataupun hasil ya hasil yang ditorehkan. Sebetulnya apa sih masalahnya? Ini kita sudah membles polling untuk Anda pemirsa. Tunggal Putra Badminton kenapa bisa gagal total di Olimpiade? Apa yang harus dibenahi? Oke jadi opsi yang pertama evaluasi pengurus PBSI. Ini 56 persen pemirsa. Wow lebih dari 50 persen yang menjawab harus dievaluasi ya dari pengurus PBSI-nya. Kemudian regenerasi pemain. Ini juga tentunya menjadi hal penting dan hasilnya hanya 11 persen saja menjawab ini. Dan selanjutnya ini terkait pembenahan mental pemain. Yang ini sampai 33 persen nih yang menjawab. Baik jadi sebetulnya ketiga poin ini penting. Baik dari evaluasi pengurus PBSI, regenerasi pemain, dan juga pembenahan mental pemain. Ini menjadi hal yang perlu dievaluasi bersama ya. Setelah gelaran Olimpiade Paris 2024 tentunya dalam cabang olahraga bulu tangkis ini. Dan kita juga akan nantikan ya untuk hari ini masih ada jadwal nih terkait babak perempat final ganda putra. Tadi kan sudah ada nih berbagai doa dan dukungan yang mengalir dari masyarakat Indonesia. Dan juga ya kita doakan nanti malam ini bisa kembali menang. Jadi mengharumkan Indonesia. Baik kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Dan tentunya kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi ya. Tetap bersama kami di Newsline. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.